Draw Babak 16 Besar, Japan Open 2024, Hari Kamis, 22 Agustus, Tunggal Putra Pertandingan Babak 16 Besar Japan Open Hari Kamis akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di Babak 16 Besar Tunggal Putra, pemain Indonesia, Chico Aura Dwiwardoyo, akan melawan pemain Perancis, Alex Lanier. Pertandingan Chico melawan Alex Lanier merupakan partai ke-13, dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan Chico dengan Alex Lanier, 0-0. Jika berhasil mengalahkan Alex Lanier, di Babak selanjutnya, Chico akan melawan pemain Jepang, Kenta Nishimoto, atau Kotakahashi. Tunggal Putri Di Babak 16 Besar Tunggal Putri, pemain Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, akan melawan pemain Thailand, Supanida Katedhong. Pertandingan Esther melawan Supanida Katedhong merupakan partai ke-12, dimulai sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan Esther dengan Supanida Katedhong, 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Esther berhasil menang dengan skor 21-19, 19-21, dan 21-19. Jika berhasil mengalahkan Supanida Katedhong, di Babak selanjutnya, Esther akan melawan pemenang antara Michelle Lee atau Bei Wen Zhang. Ganda Putra Di Babak 16 Besar Ganda Putra, Indonesia, berhasil meloloskan empat wakilnya, Fajar Rian, Leo Bagas, Sabar Reza, dan Fikri Daniel. Fajar Rian akan melawan Ganda Putra Malaysia, Chong Honjia, Muhammad Haikal. Pertandingan Fajar Rian merupakan partai pertama di lapangan 1, dan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua Ganda Putra, 0-0. Sementara itu, pasangan baru Indonesia, Leo Bagas, akan melawan sesama Ganda Putra Indonesia, Sabar Reza. Pertandingan dua wakil Indonesia ini, merupakan partai ke-4 di lapangan 3, dan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua Ganda Putra, 0-0. Dan Fikri Daniel, akan melawan Ganda Putra Cainis Taipei, Fang Cihli, Fang Zhenli. Pertandingan Fikri Daniel, merupakan partai ke-9 di lapangan 2, dan dimulai sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua Ganda Putra, 0-0. Ganda Putri Di Babak 16 Besar Ganda Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Karena Indonesia, batal mengirimkan wakilnya, ke turnamen dengan level Super 750 ini. Ganda Campuran Di Babak 16 Besar Ganda Campuran, pasangan Indonesia, Rehan Lisa, akan melawan unggulan ke-6 asal Hong Kong, Tang Chunman, Teying Sweat. Pertandingan Rehan Lisa, merupakan partai ke-7 di lapangan 1, dan dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua pasangan, 6-0, untuk keunggulan Tang Chunman, Teying Sweat. Di pertemuan terakhir mereka, Tang Chunman, Teying Sweat, berhasil menang, dengan skor 21-14, 19-21, dan 21-18. Jika berhasil mengalahkan Tang Chunman, Teying Sweat, di babak selanjutnya, Rehan Lisa, akan melawan pemenang, antara Tan Qian Meng, Lai Pei Jing, atau Rutana Pak Oup Tong, Junika Sujai Praparat. Terima kasih telah menonton!